Wow 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 ini dia ya yang ditunggu-tunggu Ya kali pertama Israel sebar selebaran di Libanon Selatan Minta warga mengungsi Inilah bedanya adab Israel dengan adab ya Muslim yang ada di Libanon Atau adab Israel dan adab Isbuloh kawan-kawan Israel kalau dia ingin melakukan sebuah apa namanya serangan Dia selalu terlebih dahulu ya memberikan selebaran Supaya warga itu segera mengungsi Tapi kalau Isbuloh dia nggak peduli Dia main hantam saja dia nggak peduli dengan nasib masyarakat sipil Ya dan kawan-kawan ini akan menjadi hal yang sangat-sangat berbahaya bagi Libanon Karena bisa jadi Libanon akan berubah seperti kondisi gasa saat ini Ini informasi lengkapnya Beirut Kompas.com pasukan Israel menjatuhkan selebaran di sebuah desa di wilayah Libanon Selatan Yang berbatasan dengan Israel pada minggu 15 September 2024 Selebaran itu berisi desakan untuk para penduduk pergi Hmm hmm ini dia Ini adalah kali pertama Israel meminta penduduk Libanon Selatan Untuk mengungsi setelah 11 bulan pertempuran lintas batas antara Hezbollah dan Israel pecah terkait perang gasa Musuh Israel menjatuhkan selebaran di atas desa Wasani Yang menyerukan kepada mereka yang berada di daerah itu Dan sekitaranya untuk mengungsi Lapor kantor berita milik pemerintah Libanon Nasional News Agency Terpisah Kepala Desa Wasani Ahmed Al Mohamed Telah membagikan gambar selebaran kepada kantor berita AFP Yang menunjukkan peta wilayah tersebut dengan area yang ditandai Untuk evakuasi dengan warna merah Kepada semua penduduk dan pengungsi yang tinggal di wilayah kem Hezbollah menembak dari wilayah Anda Anda harus segera meninggalkan rumah Anda dan pergi ke utara Wilayah Jangan kembali ke daerah ini sampai perang berakhir Demikian bunyi tulisan dalam selebaran itu dalam bahasa Arab Wah ini kawan-kawan Rupanya Israel sudah naik pitam ini ya Selama ini kan Israel masih sabar-sabar tahan-tahan diri Tapi karena Hezbollah terus melakukan serangan dan menyerang dari daerah ini Makanya Israel memberikan peringatan supaya mereka segera meninggalkan daerah tersebut Siapapun yang berada di wilayah ini Setelah waktu tersebut akan dianggap sebagai teroris Lanjut isi selebaran Wazani adalah daerah pertanian di mana warga Suria sering dipekerjakan untuk menggarap lahan Ya ini penjelasan Israel Ketika ditanya mengenai insiden tersebut Seorang jurubicara militer Israel mengatakan Selebaran tersebut dijatuhkan oleh drone di sebuah daerah Yang menjadi lokasi penembakan roket ke Israel Utara Jadi Israel menandai daerah itu dan meminta warganya untuk warga Libanon meninggalkan daerah itu Karena dari situlah Libanon menyerang Israel Ini adalah inisiatif dari Brigade 769 Tidak disetujui oleh Komando Utara Penyelidikan telah dibuka tambahnya Di jalur Kasam Pesawat-pesawat Israel secara teratur menjatuhkan selebaran yang mendesak warga untuk mengungsi Sebelum serangan terjadi Pada Sabtu 14 bulan 9 2004 Wakil Komandan ke-2 Yusbulo Naim Qasim Memperingatkan perang habis-habisan oleh Israel Yang bertujuan untuk memulangkan 100 ribu orang ke rumah-rumah mereka Di daerah-daerah dekat perbatasan Libanon Akan menggusur ratusan ribu warga Israel lainnya Kekerasan lintas batas sejak awal Oktober Terhitung telah menewaskan sebanyak 623 orang di Libanon Sebagian besar pejuang tetapi juga termasuk sedikitnya 141 warga sipil Di pihak Israel termasuk di dataran tinggi Golan Yang di Caplok Pihak berwenang telah mengumumkan kematian sedikitnya 24 tentara dan 26 warga sipil Nah inilah kawan-kawan Jadi inilah yang menjadi perbedaan antara Israel dan kelompok teroris ya Kalau Israel dia ketika dia ingin melakukan serangan yang penuh Maka dia selalu mengirimkan apa namanya Selebaran peringatan ya Dan warga sipil yang mengungsi mereka selamat Tapi jika mereka tidak mengungsi ya mereka akan dianggap sebagai kelompok teror Kelompok Hispuloh Yang memang harus mendapatkan genjaran Atas apa yang mereka lakukan kepada Israel Jadi Hispuloh ya melakukan serangan kepada Israel Lewat daerah ini Dan Israel pun akan membalas Hispuloh Ke daerah dimana mereka meluncurkan serangan kepada Israel Dan menurut saya ini fair Ini sangat-sangat adil Dan ini menurut saya sangat-sangat Kita perlu acungin jempol kepada Israel Jadi kalau ada orang yang membanji Israel Ya tanpa mengetahui Israel itu tidak pernah menyerang suatu wilayah Tanpa ada peringatan terlebih dahulu Apalagi kalau mereka ingin melakukan serangan besar-besaran Maka yang pertama mereka lakukan adalah peringatan Ya peringatan terlebih dahulu Dan kalau peringatan itu dilakukan Maka mereka selamat Tapi kalau mereka bandel dan tidak mau Untuk melakukan perintah Israel Atau peringatan Israel Maka mereka akan dewas Jadi kawan-kawan Kita tunggu saja bagaimana Kondisi yang akan terjadi Apakah Kondisi daerah ini akan seperti gasah Dan Disinilah nanti kita akan melihat Bagaimana Konoha akan kembali bertirak-tirak Ya Mengutuk-ngutuk Israel Ya Akan kembali Berkuar-kuar bahwa Israel itu penjajah Padahal Anda tahu sendiri jalan ceritanya Israel tidak pernah melakukan serangan yang sedasiat ini Kalau dia tidak diserang terlebih dahulu Ya Ketika Israel mengalami serangan Besar-besaran oleh kelompok Oleh pihak musuh Baru Israel bereaksi Kalau kelompok musuh menyerangnya Cuma sekedar-sekedar ya Israel pun tidak mau terlalu ambil pusing Tapi kalau mereka berani melakukan serangan yang brutal Ya maka mereka pun akan Dibalas dengan brutal Karena Israel punya sistem Gigi ganti gigi Mata ganti mata Jadi mereka itu selalu Tidak pernah menyerang duluan Selalu diserang dulu baru mereka menyerang Kalau mereka tidak diserang Mereka damai Tapi kalau kalian serang mereka Berarti kalian Sudah Mencoba-coba untuk mengganggu Kedolatan atau keamanan negara Israel Nah itu kawan-kawan Thank you semuanya Dan Informasi hari ini Ada yang mengirimkan berkat Ya 190 ribu Ke BCA Thank you untuk Kebaikan hati kalian semua Dan support usbawalapan channel Sudara bisa support kami Lewat nomor kening yang ada di layar kaca God bless you and bye bye Salam Ya puji Tuhan Platform sudah selesai Sudah selesai juga di chat Nah dan Sekarang ini Sedang pemasangan Instalasi listrik Itu ya Instalasi listriknya Ya Dipasang Dan ini dia Kabel-kabelnya Disini juga Kabel-kabelnya itu semua Sudah Terpasang Ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya